Intro 1.708 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK SBMPTN hari pertama di Universitas Indonesia. Dari 51 rang ujian yang disediakan, salah satunya yaitu di Laboratorium Multimedia Departemen Komunikasi FISIP UI. Adlin Mayandra Sufi dan Kurnia Putri merupakan dua di antara para peserta sesi kedua di hari pertama UTBK. Mereka mengaku UTBK tahun ini adalah tahun kedua mereka mengikuti seleksi SBMPTN. Adlin yang ingin masuk jurusan tata kecantikan di Universitas Negeri Semarang merasa lebih optimis. Ia bisa berhasil lolos seleksi tahun ini meski tesnya lebih banyak dibanding tahun lalu. Optimisme yang sama juga dirasakan oleh Kurnia Putri. Alumni SMK jurusan akuntansi ini yakin dengan strategi yang ia jalankan, ia bisa mendapatkan program yang diinginkannya, yaitu pendidikan akuntansi di Universitas Pendidikan Indonesia UPi Bandung. Aku memperhitungkan sisa seolah-olah dari melihat aktasi miskor UTBK tahun lalu minimum terimanya berapa gitu kan. Kebetulan aku memilih jurusan akuntansi. Akuntansi itu dibagi juga kan ada akuntansi biasa, ada pendidikan akuntansi kalau diisi. Nah buat nilainya lebih rendah itu lebih yang ke pendidikan, jadi aku ambil aman aja, ambil jurusannya yang pendidikan akuntansi. Tak jauh berbeda, Rio Rezaan lulusan SMA di Jakarta ini ingin bersaing memperbutkan kursi Fakultas Kedokteran UI dan UIN Jakarta. Rio mengaku tidak mengikuti bimbingan belajar, namun ia berlatih menjawab soal setiap hari secara otodidak. Selain itu, ia juga memilih Fakultas Kedokteran karena mendapat arahan dari gurunya. Karena saya kan lebih menginat ke biologi gitu, saya disaranin ya kamu mending ke dokteran atau apa yang berubah dengan biologi ke sini. UTBK SBM PTN tahun 2021 diselenggarakan dalam dua periode. Periode pertama dimulai tanggal 12 hingga 18 April, dan periode kedua akan berlangsung pada 26 April hingga 4 Mei 2021. Purwono, penanggung jawab lokasi Visip UI, mengaku pelaksanaan UTBK tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu. Hanya saja protokol kesehatan untuk pengawas lebih diperketat. Para pengawas dan semua petugas pendukung harus menjalani tes swab antigen guna menjamin keselamatan dan keamanan selama pelaksanaan ujian. Dengan kebutuhan dan pelaksanaan swab kemarin, otomatis kami dari sisi penelitian sudah memberikan bukti bahwa kami di sini sudah teruji untuk bisa memberikan pelayanan baik kepada peserta, karena kami sudah melakukan proses antigen untuk mendukung acara ini. Tes UTBK ditetapkan bersama oleh 74 perguruan tinggi negeri di Indonesia sebagai pelaksana pusat di bawah koordinasi dan tanggung jawab lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT. Materi yang diujikan dalam UTBK tahun 2021 terdiri dari tes potensi sekolastik atau TPS dan TPA atau tes potensi akademik. Hasilnya akan diumumkan 14 Juni mendatang. Tim Liputan, TVUI Tim Liputan, TVUI Terima kasih.